Shalom selamat pagi bapak ibu saudara bagaimana kabarnya semoga kasih dan anugerah alas nantiasa menaungi kita semua Pagi hari ini kita akan kembali merenungkan firman Tuhan dalam kolose 2 ayat 6 sampai 15 dengan judul perikop kepenuhan hidup dalam Kristus Saya akan bacakan bagian perikop firman Tuhan bagi kita semua demikian firman Tuhan Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam dia Hendaklah kamu berakar di dalam dia dan dibangun di atas dia Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur Hati-hatilah supaya jangan ada yang menawan kamu dengan filsafatnya yang kosong dan palsu menurut ajaran turun temurun dan roh-roh dunia Tetapi tidak menurut Kristus Sebab dalam dialah berdiam secara jasmania seluruh kepenuhan kealahan dan kamu telah dipenuhi di dalam dia Dialah kepala semua pemerintah dan penguasa Dalam dia kamu telah disunat bukan dengan sunat yang dilakukan oleh manusia Tetapi dengan sunat Kristus yang terdiri dari penanggalan akan tubuh yang berdosa Karena dengan dia kamu dikuburkan dalam baptisan dan di dalam dia kamu turut dibangkitkan juga oleh kepercayaanmu kepada kerja kuasa Allah Yang telah membangkitkan dia dari antara orang mati Kamu juga meskipun dahulu orang mati oleh pelanggaranmu dan oleh karena tidak disunat secara lahir ya Telah dihidupkan Allah bersama-sama dengan dia sesudah ia mengampuni segala pelanggaran kita Dengan menghapuskan surat hutang yang oleh ketentuan-ketentuan hukum mendakwa dan mengancam kita Dan itu ditiadakannya dengan memakukannya pada kayu salib Ia telah melucuti pemerintah dan penguasa-penguasa dan menjadikan mereka tontonan umum dalam kemenangannya atas mereka Bapak ibu saudara dalam surat kepada jemaat di kolose Paulus mendorong para pembacanya untuk memahami secara utuh Berkaitan dengan apa arti keselamatan dalam Kristus bagi mereka Dan membiarkan realitas ini menembus jiwa dan keberadaan diri mereka Hal ini akan menyebabkan hati mereka senantiasa melimpah dalam ucapan syukur kepada Allah Lalu setelah kebenaran tentang keselamatan dalam Kristus dipahami secara utuh Rasul Paulus menghendaki agar jemaat di kolose meresponi keselamatan dengan cara hidup di dalam Kristus Rasul Paulus mengajarkan cara meresponi keselamatan yang telah diberikan kepada orang Kristen Yaitu kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita Karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam dia Hendaklah kamu berakar di dalam dia dan dibangun di atas dia Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu Kepenuhan hidup dalam Kristus adalah menyelaraskan cara hidup kita dengan iman kepada Allah Sehingga seluruh perkataan, perbuatan, cara kita meresponi suatu peristiwa Bahkan kehidupan kita seharusnya dapat mencerminkan Yesus yang hidup dalam kita Saudara kepenuhan hidup dalam Kristus dapat terjadi Sebab ketika kita menerima Yesus sebagai Tuhan Anugerah pengampunan dosa tercurah atas setiap kita Hal ini tidak hanya menjadikan kita dosa-dosa kita dihapuskan Tetapi juga melepaskan kita dari kekuasaan iblis yang dahulu mencengkram kita Hal ini dapat kita lihat di dalam ayat 13 sampai 15 Dengan demikian orang Kristen sebenarnya memiliki kuasa di dalam dirinya Untuk hidup kudus dan berkenan kepada Allah Orang Kristen mampu untuk menolak semua kenikmatan dosa Serta menyelaraskan seluruh kehidupan kita dengan iman kepada Allah Tidak ada lagi sebenarnya keterikatan akan dosa Atau pernyataan ketidaksanggupan untuk lepas dari dosa Sebab orang Kristen adalah orang yang sudah merdeka Sehingga tidak perlu lagi untuk hidup dalam kemalasan Kerakusan, iri hati, kemarahan dan lain sebagainya Saudara mari sejenak kita merenungkan firman yang baru saja kita dengar Saudara apakah saat ini ada dosa yang masih mengikat kita meskipun sudah lahir baru Mari datang kepada Tuhan Akui dosa kita Hiduplah dalam Kristus serta kekuatan kuasanya Untuk terlepas dari dosa dan hidup kudus di hadapannya Terima kasih telah menonton! Demikian firman Tuhan hari ini Mari kita berdoa Tuhan terima kasih satu hari Allah tambahkan di dalam kehidupan setiap kami Mari terus selidiki kami Selidiki hati kami Selidiki batin kami Tuhan Jika ada sesuatu yang tidak berkenan dalam diri kami Kami percaya Allah yang akan menolong kami Tuhan Memberikan kami keberanian Tuhan kemauan untuk kami bisa keluar dari hal-hal yang tidak berkenan di hadapanmu Tuhan Kami tahu Tuhan kami bisa kami sanggup untuk melepaskan diri dari dosa Sebab ada roh kudus yang menolong kami yang memiliki kuasa Untuk terus membawa kami di dalam proses pengudusan Kami mau serahkan seluruh keberadaan diri kami ke dalam tangan kasihmu Tuhan tolong kami juga di sepanjang hari ini Di dalam setiap hal yang kami kerjakan Berkati kami Tuhan Lindungi orang-orang yang kami sayangi Dan di dalam namamu Tuhan Yesus Kristus Kami memulai hari baru ini Haleluya Amin Selamat pagi saudara Selamat menjalani hari bersama dengan Tuhan Tuhan Yesus memberkati